Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Isana Misteri Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Terror penjual sate dari Gino Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Kehidupan ini terkadang terasa seperti Berarti roda yang berputar tanpa henti Bosku langsung mempercayai kata-kata resa dan memutuskan untuk memecatku Ardan saya sudah baik hati memperkerjakan kamu disini Gaji juga sudah saya naikkan Tapi kamu masih mencuri di perusahaan saya Pergi kamu dipecat Ucap bosku dengan wajah penuh emosi Astagfirullah bos Demi Allah saya tidak melakukan itu Lagi pula apakah bos banyak bukti kalau saya mencuri uang dari perusahaan Ucapku berusaha membela diri Saya tidak mau mendengar pembelaan kamu Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan pelakunya Jawab bosku Kenapa tidak bisa periksa saja di CCTV Semua pasti ketahuan disitu Kataku berharap dapat membela diri Namun bosku memalingkan wajahnya ke arah jendela Dan sekilas tampak seorang berdiri disana CCTV sudah lama rusak Sudahlah Kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah Saya tidak mau tahu Kamu dipecat hari ini Silahkan Pintu keluar ada disana Wajarnya sambil mempersilahkan aku keluar Atau lebih tepatnya mengusirku Dengan langkah gontai aku berjalan keluar dari pabrik Saat itu aku melihat seseorang bersembunyi di balik tumpukan kardus Menatapku sembunyi-sembunyi Aku tahu itu adalah risa Mungkin dia sedang tertawa senang melihat tujuannya tercapai Lalu kemudian menggantikan posisiku menjadi mandor disana Biarlah bukan aku yang takut untuk melawan Tetapi aku tidak memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ini adalah siasat buruk dari resa Keputusan ini menghancurkan hatiku Bagaimana tidak pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilanku untuk menghidupkan istri dan anakku Kini aku menganggur tanpa penghasilan Sudah sebulan berlalu sejak kejadian itu Dan selama sebulan itu pula hidupku berjuang untuk makan sehari-hari Apalagi dengan kebutuhan anak kami yang masih berusia 3 tahun yang membutuhkan susu formula dan pokok setiap hari Beban ini semakin terasa berat di pundakku Setiap hari aku berusaha mencari pekerjaan baru Aku mengirimkan lamaran ke berbagai tempat tetapi selalu berakhir dengan penolakan Maaf mas, anda tidak lolos seleksi Maaf ya mas, disini sudah penuh Oh mas ini pernah kerja di perusahaan Pak Jo ya Maaf mas, kami tidak bisa menerima mas Arden karena suatu hal Itulah beberapa kalimat penolakan yang sering aku terima Aku tahu mungkin reputasiku sebagai pencuri sudah menyebar kemana-mana Membuat perusahaan lain enggan memperkerjakanku Rasa ingin menyerah tetapi aku tidak bisa Demi Fia dan Gita aku harus berjuang Sore itu pikiranku sangat kalut Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah untuk mencari udara segar Aku berharap dengan begitu setidaknya bisa sedikit meringkalkan beban pikiranku Dan menemukan solusi untuk masalah yang kuhadapi Kulangkakan kaki menyusuri ke jalanan Ketika sampai di dekat pertigaan jalan Aku melihat seorang pengendara motor yang melintas Lalu memutar balik dan berhenti tepat di depanku Dia mengenakan setelan jaket jeans Celana panjang dan helm full face berwarna hitam Ia menurunkan standar samping dan memarkir motornya di pinggir jalan Pria itu turun dan berdiri menatap ke arahku Halo Ardan bagaimana kabarmu? Apa kamu ingat siapa aku? Sapanya tanpa membuka helmnya Hanya kaca helmnya yang dibuka hingga menampakkan bagian matanya Mendengar suara dari orang itu aku merasa sangat familiar Tidak salah lagi dia adalah kawan lamaku Fendi Seruku merasa senang sekaligus terkejut Iya aku Fendi lama tidak bertemu Wajarnya sambil mengangkat helmnya Dia tersenyum lebar dengan pakaian yang rapi Kami berbincang panjang lebar Aku menceritakan semua kelukesah dan masalah hidup yang aku alami Mulai dari kehilangan pekerjaan hingga kesulitan ekonomi yang mencekik Fendi tampak mendegarkan dengan penuh seksama Sesekali ia menepuk pundakku sambil berusaha memuatkanku Hari-hari berlalu dan aku mulai merasa nyaman dengan rutinitas baruku menjajakan sate Namun kebahagiaan itu terasa rapu seperti istana pasir yang dibangun di tepi pantai Sebulan setelah usaha baru ini dimulai Penjualanku mulai sepi Pelanggan yang awalnya antusias kini menjauh Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendekat Kekecewaan menghantuiku setiap malam ketika aku melihat gerobak sate yang sepi Satu malam saat aku tengah berkeliling menjajakan sate Sesuatu yang aneh terjadi Saat hendak menyiapkan sate untuk dijajakan Aku mendapati beberapa tusuk sate yang telah siap terisi dengan lendir lengket yang misterius Awalnya aku mengira mungkin ada yang tidak bersih saat aku memasak Tetapi setelah mengecek beberapa kali aku merasa yakin bahwa semua bahan yang aku gunakan sudah bersih Merasa ada yang tidak beres aku mulai menyelidiki Malam itu saat aku berjualan di sudut sepi yang jalan Aku melihat sosok hitam yang berdiri jauh di ujung jalan Sosok itu tampak samar, hampir tidak nyata Seolah menyatu dengan kegelapan malam Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan Aku mendekatinya Namun sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja Hatiku berdegup kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahi Keberanian yang tersisa mendorongku untuk terus menjajakan sate meski dengan rasa was-was Namun malam berikutnya kejadian aneh itu terulang lagi Setiap kali aku berjualan Ada saja hal-hal misterius yang mengganggu Suatu malam saat aku mengemasi gerobak untuk pulang Aku mendengar bisikan lembut di telingaku Hati-hati Ardan Suara itu samar Seperti angin yang membisikkan rahasia Aku menengok ke sekeliling Tetapi tidak ada siapa-siapa Hari-hari berlalu dan ketakutan semakin meragap Satu malam saat aku pulang setelah berjualan Aku mendapati gerobaku bergetar Seakan ada sesuatu di dalamnya Aku menegaskan diriku Mengambil nafas dalam-dalam sebelum berusaha membuka tutup gerobak Ketika aku membuka penutupnya Betapa terkejutnya aku menemukan tusuk sate yang tergeletak begitu saja Dan landir yang sama kembali menempel di satenya Ini bukan hanya kebetulan Tetapi sesuatu yang lebih dari sekedar ketidakberuntungan Keesokan harinya aku memutuskan untuk meminta bantuan Fendi Ia adalah satu-satunya orang yang ku percayai setelah bantuan yang ia berikan sebelumnya Saat aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku Fendi tampak serius Ardan, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah jualanmu Kita harus mencari tahu ini lebih dalam Katanya Fendi membawaku ke seorang dukun terkenal di desa Dukun itu dikenal bisa melihat hal-hal yang tidak tampak oleh mata biasa Saat aku menjelaskan semua yang terjadi Ia menetapku dengan tatapan serius Kau harus hati-hati Ardan Ada entitas yang menginginkan perhatianmu Mungkin ini adalah peringatan untukmu Ucapnya dengan suara berat Ia kemudian memberikan beberapa nasa dan ritual yang harus ku jalani untuk mengusir entitas itu Setelah berhari-hari melaksanakan ritual dan menaruh perhatian lebih pada daganganku Perlahan-lahan aku merasakan perubahannya Saat yang dijajakan kembali menarik perhatian orang Meskipun aku masih merasakan ketegangan atau serceca harapan yang muncul di tengah kegelapan Aku bertekad untuk terus berjuang Tak hanya untuk diriku tetapi juga untuk Fendi dan Gita Namun aku tahu perjalanan ini belum berakhir Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi misteri Dengan keyakinan dan harapan baru Aku melangkah maju Bertekad untuk menaklukkan ketakutan dan tantangan yang menghadang Setelah melakukan ritual pembersihan Pak Joko mengajak kami duduk di ruang tamu Ia mulai menjelaskan tentang apa yang telah dilihatnya Energi negatif ini berasal dari banyak hal Seseorang mungkin merasa terancam oleh keberhasilanmu Dan ingin menjatuhkanmu dengan cara yang kecil Jelasnya Aku menganggu Semakin merasa gelisah Berbagai wajah-wajah orang yang pernah kutemui melintas di benakku Siapa yang bisa sekejam itu? Sekarang kita perlu mencari tahu siapa pelakunya Untuk itu aku akan menggunakan bantuan penglihatan yang dimilikiku Lanjut Pak Joko Ia menutup matanya dengan mulai memfokuskan pikirannya Dalam hending yang tegang Aku merasa seolah waktu berhenti Tak lama kemudian Ia membuka matanya dan menatapku dengan serius Aku melihat sosok perempuan Berpakaian putih sering mengunjungi tempatmu Dia sangat marah dan tidak suka dengan kesuksesanmu Ucap Pak Joko suaranya tenang tetapi menakutkan Hati ini berdebar Apakah ini kuntil anak yang selama ini mengganggu ku? Dia ingin agar kamu merasa putus asa dan menjauh dari usaha ini Kita harus mencari cara untuk menghadapinya Lanjutnya Pak Joko kemudian meminta kami untuk melakukan ritual pengusiran pada malam hari Malam nanti kita akan mengundang dia untuk berbicara Katanya Via yang mendengarkan dengan cemas menggenggam tanganku Apakah ini aman pak? Tanyanya ragu Tidak perlu khawatir Jika kita bersatu kekuatan kita akan lebih besar Jawab Pak Joko meyakinkan Setelah ritual malam itu suasana rumah mulai terasa lebih tenang Namun aku tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir Malam menjelam kami semua berkumpul di ruang kamu Menunggu sosok yang selama ini meneror hidupku Pak Joko memulai mantara dalam bahasa Jawa Suaranya bergema di dalam ruangan Kujurang astaku ngelawan tangwis ngedemen ke tantraman Kembalikan damai ing jira Ucapnya dengan suara yang penuh percaya diri Tiba-tiba suasana menjadi dingin Lampu-lampu mulai berkedip Dan bayangan putih melintas di sudut ruangan Sosok itu muncul wajahnya samar namun terlihat sangat marah Kenapa kalian mengganggu ku? Suaranya bergema Membuat tubuhku menggigil Pak Joko tetap tenang Kami tidak ingin berkontroversi Kami hanya ingin hidup dengan damai Ayang kau inginkan Perempuan itu mendekat wajahnya kini semakin jelas Raut wajahnya menunjukkan kedukaan yang mendalam Aku hanya ingin pengakuan Usahamu mengingatkan semua orang pada kegagalanku Katanya dengan suara yang menahan tangir Kedamaian mulai menyelimuti ruangan Aku teringat bahwa mungkin ada kisah dibalik kemarahan dan kebencian yang dialaminya Jika itu yang kau inginkan Kamu tidak ingin menghapus kenanganmu Kami hanya ingin melanjutkan hidup kami dengan damai Mari kita saling menghormati Jawabku dengan suara mantap Sosok itu terdiam sejenak Dan air mata mengalir di pipinya Baiklah aku akan pergi Tapi ingat, setiap usaha memiliki perjalanan dan cerita masing-masing Katanya sebelum menghilang dalam kegelapan Setelah sosok itu pergi Aku merasakan beban di dadaku mulai menghilang Teror yang menghantuiku perlahan pudar Dan aku bisa merasakan kehidupan kembali normal Keesokan harinya usaha satenya kembali laris manis Dan suara tawa anak-anak di rumah kembali menggema Dengan semangat baru aku bertekad untuk membangun usaha dan keluarga ku dengan lebih baik Terima kasih kepada Pak Joko Aku kini lebih percaya diri untuk melawan segala teror dan menghadapi tantangan yang ada Malam itu suasana di warungku terasa berbeda Meski satenya sudah habis Rasa was-was tetap menghantui Seolah ada mata-mata yang mengawasi dari kegelapan Aku mencoba berusaha tenang Tetapi bayangan ritual Gino yang aku saksikan terus berputar dalam benakku Apa dia akan menyerang balik? Saat larut malam hanya tinggal beberapa pelanggan yang duduk santai Fia duduk di sampingku wajahnya masih tampak khawatir Mas, apa kamu yakin kita sudah melakukan yang terbaik? Tanyanya dengan suara bergetar Aku mengangguk berusaha menunjukkan keyakinan meskipun dalam hati Keraguan masih menggeluti Di luar angin berhembus kencang seolah mengantarkan pesan tak kasat mata Tiba-tiba lampu warung berkedip Rasa dingin merayap di punggungku Mas, itu Fia menuju ke arah luar Kulihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohona Membuatku teringat akan sosok Gino yang misterius Aku menggenggam jimat pelindung yang diberikan Pak Joko Berharap keberuntungan bersamaku Dalam hati aku berdoa agar teror ini segera berakhir Seketika suara gaduh terdengar dari belakang warung Suara itu memberi kami berdua terkejut Dengan hati-hati aku melangkah mendekat untuk menyelidiki Di Bali tumpukan kota aku menemukan sekantong benda aneh Saat ku buka bau menyengat langsung menyerang penciumanku Itu adalah potongan-potongan daging mentah yang terlihat sudah tidak layak Rasa ngeri menyelimutiku dan pikiranku melayang pada apa yang mungkin dilakukan Gino Fia cepat bantu aku kita harus membuang ini seruku Fia segera menghampiriku wajahnya pucat Kami membawa kantong itu keluar dan melembarkannya jauh ke dalam semak-semak Saat kembali ke warung aku merasa seolah ada yang mengawasi Malam itu saat aku dan Fia bersiap untuk pulang Tiba-tiba aku merasakan gelombang energi negatif yang kuat Suara-suara bisikan tak jelas mulai terdengar di telingaku Gino Bisikku aku harus pelindungi diri dan Fia Dan aku tahu pelindungku mungkin tidak cukup kuat Sesampainya di rumah aku merapikan semua barang dan memastikan jendela terkunci rapat Aku teringat pesan Pak Joko Jika kamu merasa terancam jangan ragu untuk melakukan doa dan perlindungan Dengan semangat baru aku mengajak Fia untuk berdoa bersama Malam itu kami berdoa dan sungguh-sungguh berharap agar Allah SWT melindungi kami dari segala ancaman yang datang Namun ketenangan tak bertahan lama Beberapa saat setelah kami berdoa suara ketukan keras terdengar dari pintu Jantungku berdegup kencang dan aku berbisik pada Fia Siapa itu? Kami saling berpandangan wajah kami pucat karena ketakutan Mas jangan buka Fia menarik lenganku Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutku Dengan hati-hati aku membuka pintu sedikit Dan di luar sana kulat sosok Gino berdiri dengan senyuman dingin Selamat malam katanya Suaranya mengandung nanda mengeje Ternyata kau sudah mengadakan rituan Tapi kau tidak tahu ini baru awal dari segalanya Keringat dingin mengalir di pelipisku Apa yang kau inginkan Gino? Tanyaku dengan suara bergetar Oh aku hanya ingin sedikit kesenangan Mari kita lihat seberapa kuat perlindungan itu Jawabnya sambil tertawa pelan Saat itu aku menyadari bahwa perang antara kami baru saja dimulai Namun ketenangannya semua tidak bertahan lama Beberapa malam setelah ritual saat bulan bersinar penuh Aku merasakan sesuatu yang aneh kembali menghadapi rumah Seperti ada bayang-bayang kecil yang melintas cepat di sudut mataku Dan suara bisikannya samar-samar terdengar di telinga Malam itu aku terbangun dari tidurku ketika mendengar tangisannya sangat familiar Ardang tolong Suara lembut itu memanggilku Suara itu jelas milik Fia Dengan langkah ragu aku keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu Dengan kegelapan aku melihat sosoknya berdiri di dekat jendela Menatap keluar dengan tatapan kosong Fia Aku memanggilmu Tetapi dia tidak menjawab Ketika aku mendekat sesuatu yang dingin menyentuh bunggungku Dalam sekejap aku merasa tubuh kuku dan ketakutan merayap ke seluruh sarafku Dari balik jendela bayangan hitam muncul lagi Kali ini lebih besar dan lebih mengatikan Sosok itu tertawa sinis Seolah mengetahui bahwa kami tidak bisa melindungi diri kami lagi Dia kembali Bisikku dalam hati Dengan cepat aku berlari ke arah Fia dan menggenggam tangannya arah terat Kita harus pergi dari sini Aku berteriak Tapi sebelum kami bisa melangkah sosok itu menghalangi jalan kami Dia tidak akan membiarkan kalian pergi Suara berat itu bergemah Membuatku merinding Keringat dingin mengalir di pelipisku saat aku mencari cara untuk melarikan diri Sekarang semua harapannya kami miliki sepertinya semakin pudar Aku teringat perkataan Pak Joko Bahwa kami harus tetap waspada Aku segera menarik Fia ke dalam lingkaran perlindungan yang pernah kami buat Kita perlu mengulangi ritual itu Kataku sambil berusaha menenangkan Fia yang tampak sangat ketakutan Dengan cepat kami mencari semua bahan yang diperlukan Kemenyan, bunga tujuh rupa dan beberapa bedala yang dianggap sakran Dalam kepanikan kami mulai membacakan materai yang pernah Pak Joko ajarkan Saat kami mencoba berdoa bayangan hitam itu semakin mendekat Angin berhembus kencang lagi Menerbangkan kemenyan dan bunga yang kami gunakan Suara tertawa yang mengerikan menggema di sekilirin kami Tetapi kami tidak boleh menyerah Dengan setiap kata yang kami ucapkan Kami berusaha mengusir makhluk itu jauh-jauh dari hidup kami Tiba-tiba saat kami mengucapkan mantra terakhir Bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan memilukannya mengguncang rumah Dalam sekejap suasana kembali hening Tetapi kami tahu ini belum berakhir Gino tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan Kami berdua duduk di lantai Kelelahan dan ketakutan Tapi kami tahu kami tidak bisa tinggal diam Kami harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini selamanya Hari-hari berikutnya di kampung kami kembali berjalan tenang Meskipun bayangan Gino masih mengatui pikiranku Keberanianku untuk menghadapi Gino telah membuatku sedikit lebih tenang Tetapi rasa waspada tetap menghinggapi Kami pun berusaha menjalani hari-hari dengan optimis Sambil terus berdoa agar teror dari Gino segera berakhir Suatu malam ketika aku dan Fina sedang duduk santai di teras rumah Suara langkah kaki mendekat mengejutkanku Saat aku menoleh ternyata terlihat sosok Pak Joko datang menghampiri Dia melihat khawatir dan aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres Ardan aku mendengar kabar tentang Gino Katanya dengan nada serius Kamu harus berhati-hati Dia tidak akan tinggal diam setelah kejadian di warung bakso itu Aku mengangguk merasa beban di pundas semakin berat Aku tahu Pak kami sudah berusaha untuk melindungi diri Tetapi setiap saat rasanya seperti ada yang mengintai Jangan ragu untuk memanggilku jika kamu butuh bantuan Kita bisa menghadapi ini bersama Pak Joko menawarkan dukungan Saat malam semakin larut kami berdoa bersama Berharap agar Tuhan memberikan perlindungan untuk kami Doa itu seperti pelindungnya menghangatkan hati Membuat kami merasa lebih kuat menghadapi kemungkinan terburuk Beberapa hari kemudian saat aku sedang bersiap membuka gerobak Fendi datang dengan wajah serius Ardan kamu tahu Gino belum berhenti kan? Tanyanya Aku menggelah nafat Ya aku tahu dia mungkin sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar Fendi mengangguk matanya berkilau penutekan Kita tidak bisa hanya menunggu Mari kita kumpulkan beberapa teman untuk menjaga daerah ini Harus siap jika dia mencoba menyerang lagi Setelah berdiskusi kami memususkan untuk mengadakan pertemuan Dengan beberapa pedagang dan warga lainnya Dalam pertemuan tersebut kami saling berbagi pengalaman dan rencana untuk menghadapi ancaman Gino Aku sudah mendengar tentang beberapa trik yang bisa kita lakukan Salah satu pedagang mengusulkan Kita bisa menggunakan pelindung Seperti gimana atau benda-benda yang dianggap sakral di kampung kita Aku setuju dengan ide itu Kita bisa minta bantuan dari tokoh masyarakat atau orang pintar di sini Mereka bisa membantu kita dalam ritual ini Dengan semangat baru kami sepakat untuk melakukan ritual perlindungan Di malam yang ditentukan warga berkumpul di tengah kampung Membawa berbagai benda yang dianggap suci dan berharga Dengan bimbingan Pak Joko kami memanjatkan doa Berharap agar Gino tidak lagi berani mengganggu Ritual berlangsung khidmat Dan saat kami menyebarkan bubuk putih di sekitar gerobak dan rumah Aku merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya Mungkin ini adalah cara kami untuk melawan teror yang selama ini menghantui Namun saat semuanya terlihat baik-baik saja Aku tahu dalam hati bahwa Gino pasti akan melakukan sesuatu Dia tidak akan membiarkan kami menang begitu saja Ketika malam datang Rasa waspada dan cemas kembali hadir Beberapa malam setelah ritual Saat aku sedang berjualan Sekelompok pemuda datang dengan wajah tegang Ar dan Gino terlihat di sekitar sini Salah satu dari mereka berkata Dia sedang mencari-cari kamu Jantungku berdegup kencang dan aku berusaha tetap tenang Kita harus bersiap-siap Tidak boleh membiarkan dia membuat kamu takut lagi Kami sepakat untuk berpatroli di malam itu menjaga satu sama lain Namun ketika malam semakin larut Sebuah kerinduan untuk merasakan ketenangan kembali menghampiriku Aku berharap ini semua segera berakhir Dan Gino menyadari bahwa teror dilakukannya hanya akan membuatnya semakin terasing di kampung ini Tapi aku tahu kami tidak bisa lengah Dengan dukungan teman-teman, keluarga dan doa yang tidak pernah putus Kami akan terus berjuang melawan ketidakadilan yang dilakukan Gino Kami akan membuktikan bahwa kami bisa bertahan dan melindungi satu sama lain Tanpa takut pada ancaman siapapun Dengan doa dan niat yang tulus kita bisa melawan kejahatan Kami pulang dengan perasaan lebih tenang Malam itu kami melakukan doa bersama seperti yang disarankan oleh Pak Joko Aku bisa merasakan kekuatan dan ketenangan yang mengalir di dalam rumah Meskipun kami telah melakukan segala usaha untuk melindungi diri Kejadian aneh masih terus terjadi Suatu malam saat aku sedang jualan sate Aku mendengar suara aneh dari belakang gerobat Ketika aku melihat ke belakang tidak ada siapa-siapa Tetapi aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada daganganku Namun suara-suara aneh itu terdengar lagi Bisikan-bisikan yang tidak jelas dan sesekali ada bayangan hitam yang melintas cepat di sudut mataku Pucatnya terjadi ketika aku melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di tengah jalan Hanya beberapa meter dari gerobaku Wajahnya pucat dan tatapan matanya kosong Menatap langsung ke arahku Aku merasa seluruh tubuhku membeku Tidak bisa bergerak Dengan susah payah aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berteriak Pergi, tinggalkan aku Sosok itu tidak bergerak tetapi perlahan-lahan menghilang Seolah larut dalam kegelapan malam Aku terjatuh ke tanah Nafasku terengah-engah Tidak ada keraguan lagi bahwa teror ini nyata dan semakin insten Dalam keadaan putus asa Aku memutuskan untuk meminta bantuan dari orang lain yang mungkin memiliki pengetahuan lebih tentang hal-hal gaib Aku teringat tentang seseorang yang pernah bercerita Yang sosok spiritual yang bisa membantu mengatasi masalah seperti ini Keesokan harinya aku menghubungi temanku dan mencerita situasi yang kami alami Dia menyarankan agar aku menemui seorang sesepuh desa bernama Pak Amir yang tinggal di desa sebelah Pak Amir sudah banyak membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib Dia mungkin bisa membantu kamu juga bro Katanya Aku dan dia pun segera pergi menemui Pak Amir Setibanya disana kami disambut oleh seorang pria tua dengan wajah ramai yang penuhi bawah Apa ada yang bisa saya bantu nak? Tanyanya dengan suara lembut Aku menceritakan semua kejadian yang kami alami Pak Amir mendengarkan dengan seksama Sesekali menganggu dan mengerutkan kening Setelah mendengar semuanya dia menarik nafas panjang Kalian sedang menghadapi kekuatan jahat Tapi insya Allah dengan tekad doa dan keyakinan kita bisa melawannya Kata Pak Amir yang mengajarkan doa-doa khusus yang harus kami baca setiap malam Dia juga memberikan sarang agar kami menjaga hati dan pikiran tetap bersih Karena kekuatan jahat sering memanfaatkan kelemahan manusia Malam itu kami melakukan doa bersama dengan lebih khusyuk Mengikuti setiap instruksi yang diberikan Pak Amir Meskipun ada ketegangan kami berpulang di ruang tamu Tiba-tiba angin kecang bertiup dan sudut ruangan menjadi sangat dingin Bayangan hitam muncul di setiap sudut ruangan Semakin mendekat Aku bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat mencoba merobohkan pertahanan kami Namun setiap kali bayangan itu mendekat Doa-doa kami semakin keras dan penuh penakanan Tiba-tiba sebuah dentuman keras terdengar dari atap Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh Bayangan hitam itu menghilang seketika dan suasana kembali tenang Aku menarik nafas panjang Merasakan beban berat terangkat Pak Amir tersenyum Wajahnya penuh kepuasan Alhamdulillah kalian telah melakukannya dengan baik Insya Allah kekuatan jahat itu tidak akan mudah kembali lagi Tetapi ingatlah Kalian harus tetap menjaga hati dan pikiran Kekuatan jahat biasanya akan selalu mencari celah Pesan Pak Amir Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir Dengan penuh harapan bahwa kami bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang Malam itu kami tidur lebih nyenyak daripada sebelumnya Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi meskipun Gino mungkin menyerang lagi Tetapi aku yakin bisa melawannya dengan kekuatan doa Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang Tidak ada lagi gangguan aneh atau teror gaib yang mengganggu kami Usaha sateku berjalan lancar Dan pelanggan mulai berdatangan kembali Aku bisa merasakan keajaiban yang diberikan Pak Amir Anak kami tidak menangis di malam hari dan tidurnya sudah kembali normal Suatu hari ketika aku berjualan sendirian Aku menerima kabar baik dari temanku Kurlah aku senang mendengarnya Aku punya kabar baik untukmu Ada teman yang tertarik untuk berinvestasi di bisnis kecil ini Dia melihat potensi besar di sini dan ingin membantu kamu berkembang Aku terkejut tapi juga senang Serius itu kabar baik yang luar biasa Aku sangat berterima kasih kepada temanku karena berusaha membantuku Dengan bantuan dari teman tersebut Usaha sateku berkembang pesat Aku bisa membuka beberapa cabang di kota lain Dan memperkerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional Kehidupan kami semakin membaik Dan aku akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk Fia dan anak kami Meskipu tantangan dan cobaannya kami alami sebelumnya sangat berat Aku merasa bersyukur Semua itu membuat kami menjadi lebih kuat Baik teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Istana Misteri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih